Bismillahirrahmanirrahim Bahwa yang sepuluh perkara tersebut At-Tasmiatu yang pertama membaca basmalah Awalahu pada awal berwudu Wa'akul luha dan bahwa paling sedikitnya membaca basmalah Itu bismillahi, lafad bismillahi Wa'akmaluha dan bahwa paling sempurnanya membaca basmalah Itu bismillahirrahmanirrahim Lafad bismillahirrahmanirrahim Fa'intaroka maka apabila meninggalkan orang yang berwudu Atas miyata terhadap bacaan basmalahnya itu Awalahu pada awal berwudu Ata maka mendatangkan orang yang berwudu Biha terhadap bacaan basmalahnya itu Fi'athna'ihi Dalam pertengahan pelaksanaan wudu Fa'intaroka maka apabila sudah selesai orang yang berwudu Mina ludui dari pelaksanaan wudunya Lam yakti maka tidak perlu mendatangkan orang yang berwudu Biha terhadap bacaan basmalahnya itu Wa'akul siluhumah dan membasuh orang yang berwudu Terhadap kedua telapak tangannya itu Salasan dengan tiga kali balikan Intarodada apabila ragu orang yang berwudu Fi'athrihima terhadap kesuciannya itu Kedua telapak tangan Qobla idukhalihima Sebelum memasukkannya kedua telapak tangan Al-ina'a pada sebuah wadah Al-mushtamila yang menampung A'lama idunal kulataini Terhadap air yang kurang dari dua kulah Fa'illam ya ghasiluhumah Maka apabila tidak membasuh orang yang berwudu Terhadap kedua telapak tangannya itu Kurihamaka dimakruhkan Lahu bagi orang yang berwudu Yaitu memasukkannya kedua telapak tangan Fi'athrihima di dalam sebuah wadah Wa'intayakwana dan apabila meyakinkan Orang yang berwudu Tuhrohumah terhadap kesuciannya itu Kedua telapak tangan Lam yukroh maka tidak dimakruhkan Lahu bagi orang yang berwudu Yaitu memasukkannya kedua telapak tangan Wal mad madatudan yang ketiga berkumur Ba'da ghaslil kafayni Sesudah membasuh kedua telapak tangan Wayahsududan akan hasil Aslu sunnat yaitu asal sunnah Fi'athrihima di dalam berkumur Bi'de khwalil ma'i Dengan memasukkan air Fil fami ke dalam mulut Sawa'un sama juga Ada rohu memutarkannya mutawaddi Terhadap air tersebut Fihi di dalam mulutnya Wa madjahu kemudian memuntahkan air tersebut Amla atau tidak Fa'in aroda maka apabila Menginginkan orang yang berwudu Al-akmala terhadap lebih sempurnanya Madjahu maka memuntahkan air tersebut Wal istinasyaku Dan yang keempat yaitu Menyemprotkan air ke dalam hidung Ba'dal mad madati Setelah berkumur Wayahsududan akan hasil Aslu sunnati yaitu asal sunnah Fihi di dalam istin syaq Bi'de khwalil ma'i Dengan memasukkan air Fil anpi ke dalam hidung Sawa'un sama juga Jazabahu Nariknya orang yang berwudu Terhadap air tersebut Binafasihi dengan nafasnya Ila khayasyimihi Sampai ke janur hidungnya Wa natharahu Kemudian menyemprotkan air tersebut Amla atau tidak Ba'in aroda maka apabila Menginginkan orang yang berwudu Al-akmala terhadap lebih sempurnanya Nasarahu Maka harus menyemprotkan Orang yang berwudu Terhadap air tersebut Wal jam'u dan bahwa Mengumpulkan Bainal mad madati Di antara berkumur Wal istinasyaki Dan beristinasyaku Bisalah satih gurofin Dengan tiga kali cidukan Yata mad madu yang berkumur Itu mutawaddi Minkuni minhadari Setiap tiga kali cidukannya itu Suma yastanasyiku Kemudian beristinasyak Itu mutawaddi Itu afdalu lebih utama Minal fasli Daripada memisahkan Bainahuma Di antara keduanya Penjelasannya Pembahasan selanjutnya Mengenai sunnah sunnah wudu Wa sunnah nuhu Ailudu I asyaratu asya'a Sunnah sunnah wudu itu Ada sepuluh perkara Dalam sebagian redaksi matan Diungkapkan dengan bahasa Asyaruhi shualin Sunnah wudu yang pertama Yaitu membaca basmalah Di awal pelaksanaan wudu Minimalnya bacaan basmalah Adalah lafaz Bismillah Dan yang paling sempurnanya Adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahimi Jika seseorang Tidak membaca basmalah Di awal pelaksanaan wudu Maka baginya Sunnah melakukannya Di pertengahan pelaksanaan wudu Tetapi Jika sudah selesai Melaksanakan wudu Dan belum sempat Membaca basmalah Maka tidak sunnah Baginya Untuk membacanya Sunnah wudu yang kedua Adalah membasuh Kedua telapak tangan Hingga kedua Pergelangan tangan Sebelum berkumur Dan membasuh Kedua telapak tangan Tersebut Dengan tiga kali balikan Jika masih ragu-ragu Akan kesuciannya Sebelum memasukkan Kedua telapak tangan Kedalam wadah Yang menampung air Kurang dari dua kula Sehingga Jika seseorang Belum membasuh Kedua telapak tangan Maka baginya Dimakruhkan Untuk memasukkan Kedua telapak tangannya Kedalam sebuah wadah air Tetapi Jika telah yakin Akan kesucian Kedua telapak tangannya Maka baginya Tidak dimakruhkan Untuk memasukkan Kedua telapak tangannya Itu Kedalam sebuah wadah Sunnah wudu yang ketiga Adalah berkumur Dan beristin syak Atau Memasukkan air Kedalam hidung Berkumur Dilakukan setelah Membasuh Kedua telapak tangan Kesunahan berkumur Akan hasil Dengan memasukkan Air ke dalam mulut Baik diputar-putar Di dalamnya Kemudian dimuntahkan Ataupun tidak Tetapi Jika ingin Mendapatkan Yang paling sempurna Maka dengan Cara memuntahkannya Wal-istin syak Akan hasil Dengan memasukkan air Kedalam hidung Baik ditarik Dengan napasnya Hingga ke janur hidung Lalu Menyemprotkannya Ataupun tidak Tetapi Jika ingin Mendapatkan Yang paling sempurna Maka baginya Harus menyemprotkannya Dan Dianjurkan Untuk bersungguh-sungguh Saat berkumur Dan beristin syak Mengumpulkan berkumur Dan beristin syak Dengan tiga Cidukan air Yaitu Berkumur dari setiap Cidukan Kemudian beristin syak Hal itu Adalah sesuatu Yang lebih utama Daripada Memisahkan Antara berkumur Dan beristin syak Terima kasih telah menonton